Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikan tengkirinya ini sudah aku cuci bersih dan juga ini akan kita marinasi dulu dengan garam dan juga jeruk nipis kita biarkan selama kurang lebih setengah jam Kalau mau 1 jam supaya lebih meresap juga boleh Selanjutnya kita akan siapkan bumbu-bumbunya ini bawang putihnya kita geprek dulu lalu ini kita cincang kecil-kecil lalu ini bisa kita sisikan Disini saya juga menggunakan bawang bombay disini sebenarnya pakai bawang merah ya mams cuman saya lagi nggak ada jadi saya ganti dengan bawang bombay Ini saya iris dulu seperti ini lalu ini kita cincang kecil-kecil seperti ini Dan selanjutnya saya juga menggunakan cabai merah ini cabai merah besarnya saya akan buang dulu bijinya supaya mengurangi rasa pedasnya Begitu juga dengan cabai hijau besar ini kita buang dulu bijinya Dan selanjutnya ini bisa kita potong seperti ini atau kalau mau dipotong serong juga nggak masalah jadi sesuai selera aja Oke ini cabai merah besar dan cabai hijau besarnya sudah kita potong-potong Kita akan siapkan bahan-bahan lainnya kita juga gunakan tomat ini tinggal kita potong aja kotak-kotak Kita buang dulu isinya dan dipotong kotak-kotak lalu kita sisikan Untuk kecombrang ini juga bisa dipotong-potong seperti ini ya mams Nah disini saya juga gunakan pepaya muda Ini pepaya muda bijinya kita keluarkan dulu Dan selanjutnya pepaya muda ini bisa kita iris seperti ini ya mams Ini kalau pepaya mudanya mau diganti dengan terong hijau yang bulat itu juga bisa ya mams Nah selanjutnya ini akan kita garmin supaya lebih lentur teksturnya lebih lemas Dan setelah kita garmin kita aduk-aduk kita remas-remas Lalu ini kita cuci bersih Dan selanjutnya kita siap untuk menghaluskan bumbu Disini yang saya haluskan itu hanya cabai merah keriting aja ya mams Jadi untuk bumbu-bumbu lainnya itu kita iris-iris aja Nah ini kalau misalnya cabai merahnya ingin diulek itu juga gak masalah ya mams Oke ini cabai merah keritingnya udah halus Jadi semua bahan-bahannya udah siap Kita akan mulai dari menggoreng peteknya dulu Ini akan kita goreng setengah matang Dan kalau udah ini bisa kita angkat dan sisikan Lalu untuk ikan tenggirinya Ini akan kita goreng Hingga matang ya mams Ini jadi sampai berwarna kecoklatan Nah kalau udah ini akan saya sisikan dulu Dan selanjutnya untuk cabai merahnya ini Akan saya keringkan dulu karena tadi mengandung banyak air Dan kalau udah kita akan sisikan dulu Nanti akan kita campurkan dengan bumbu-bumbu lainnya yang sudah kita tumis Jadi sekarang kita akan menumis bumbunya Kita mulai dari bawang putih Ini akan kita tumis hingga wangi Dan selanjutnya bawang bombay Kalau udah wangi kita akan masukkan cabai merah Dan juga kita akan masukkan serai dan juga daun salam Selanjutnya masukkan cabai merah besar dan juga cabai hijau besar Lalu kita masukkan juga kecombrang Nah ini kalau mams gak suka kecombrang Ini bisa di skip ya mams Oh iya mams Kalau mams menyukai channel ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya Kita masukkan juga garam dan juga pepaya muda Dan juga peti Lalu ini akan saya tambahkan air Supaya pepaya mudanya lebih cepat empuk ya mams Ini secukupnya aja Sesuai selera Tapi nanti jadinya tuh kayak cemek-cemek gitu ya mams Nah ini kalau udah hampir matang semua Saya akan tambahkan juga penyedap rasa Dan kalau udah mendidih seperti ini Kita bisa masukkan ikan tenggiri yang udah matang Oh iya mams ini kalau ikan tenggirinya mau diganti dengan ikan kembung Itu juga boleh ya mams Lalu kita masukkan juga tomat yang sudah dipotong-potong Dan ini tinggal kita masak sebentar aja Supaya bumbunya meresap dengan ikan tenggiri Ini juga bisa sambil dites rasa Jika ada yang dirasa kurang Garamnya bisa ditambah sesuai selera ya mams Nah ini kalau udah matang Udah meresap Kita bisa angkat dan sajikan Nah ini dia Masak tenggiri pepaya muda udah jadi Ini rasanya enak banget Karena ikan tenggirinya juga udah gurih Terus ditambah dengan pepaya muda yang bikin segar Nah ini pas banget buat disajikan untuk makanan sehari-hari Masak tenggiri pepaya muda Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan happy terus ya mams Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh